Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil mendampingi istri Atalia Prarathia yang merupakan anggota DPR terpilih periode 2024-2029 Dapil 1 Jawa Barat saat pelantikan. Rituan Kamil menyebut hanya mendampingi istri yang memiliki rencana berada di Komisi 8 fokus pada bidang agama, sosial, perempuan, dan anak. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil ikut ke gedung Parlemen Senayang Jakarta saat proses sidang peripurna sekaligus pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029. Rituan Kamil mengantar istri yang lolos ke Parlemen setelah memenangkan Pilek di Dapil 1 Jabar. Rituan Kamil menyampaikan bahwa prioritas keperluannya ialah mengantarkan istri dan berharap bisa menyalurkan aspirasi masyarakat selama 5 tahun ke depan. Sedangkan Atalia menyampaikan bahwa dirinya akan memperjuangkan hal berkaitan dengan sosial, agama, perempuan, dan anak di Komisi 8. Mana 5 tahun mengurus Indonesia di Komisi berapa? 8 insya Allah. 8 pendidikan ya? Bukan, sosial, kemanusiaan, kebencanaan, dan juga perempuan, dan anak, termasuk agama. Berapa Komisi 8? Itu nomor 8 insya Allah, mohon doanya. Berapa Komisi 8? Oh kenapa? Karena itu saya di situ bidangnya sekarang ya. Saya kan kegiatan saya di sosial kemanusiaan, kebencanaan, termasuk perempuan, dan anak. Itu bagian. Terima kasih ya. Diketahui pada 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan surat keputusan KPU RI tentang hasil pemilu legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik di gedung MPR-DPR DPD RI Jakarta. Dari Jakarta, Hasbi Allah, Reza Yuliansah, Jurnalis NTV, melaporkan.